tes tes bismillahirrohmanirrohim kali ini kita akan membuat video tentang bagaimana cara membongkar laptop del n4050 dan apa saja yang bisa di upgrade tahapan pertama kita lepas baterai dan bautnya dulu ya teman teman ya ini baterai kita lepas dulu nah setelah baterainya terlepas seperti ini baut-bautnya teman teman ya semua baut-bautnya ini kita lepas dulu baut-baut disini 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 pokoknya teman-teman menjumpai baut yang ada di bawah-bawah sini ini dilepas semua dulu nah setelah baterai dan baut-bautnya dilepas maka tahap selanjutnya kita lepas keyboardnya ya teman teman ya disini ada celah-celah seperti ini kita angkat angkat kita angkat kita angkat lepas jangan lupa ini kabelnya dilepas juga kabel keyboardnya nah di bagian ini ada kabel power ya teman teman ya ini harus dilepas juga hati-hati ini kabel power disini ada kabel touchpad dilepas juga disini ini baut dvd rom juga dilepas pokoknya ketika teman teman menjumpai baut-baut yang ada di atas ini ini dilepas semua ya teman teman ya nah ketika baut dvd sudah dilepas ini lepas dulu teman teman dvd nya lepas dulu nah sekarang tinggal kita congkel sini ya teman teman ya ini pinggiran dicongkel bisa pakai kuku boleh pakai alat bantu lain kayak kartu perdana juga boleh nah lalu kita angkat kap atasnya ini teman teman nah ini agak nyangkut disini ini bisa layarnya di turunin dulu nah ini penampakan dalamnya teman teman ya pertama yang kita lihat untuk awal ini kita lihat ram nya dulu ya walaupun gak perlu bongkar total ini ram nya sebenarnya sudah kelihatan teman teman tipe ram yang dia pakai itu adalah ddr3 teman teman ya bukan ddr3l walaupun dipasang ddr3l bisa tapi saran kita teman teman pake nya yang ddr3 aja disini posisi sudah kita upgrade teman teman ya ram nya ini sudah nah cara bukanya ini sebenarnya harus dua tangan nah ini ini harus dua tangan ya teman teman ya ini harus dua tangan ini untuk memasangnya kembali kita cuma ngeliatin aja tadi cara ngelepasnya gimana tekan kalau masangnya gampang tinggal ditekan yang kita bahas ram nya dulu teman teman disini kita ini sudah di upgrade menjadi total 8 giga ya teman teman ya jadi satu ini masing-masing ini 4 giga ini 4 giga ini 4 giga dengan ddr3 12800 teman teman ya jadi dia masih bisa sampai yang 12800 tipenya ddr3 nya untuk jumlah maksimum memorinya nanti kita akan lihat ketika nanti sudah nyala atau nanti kita tambahin di kolom komentar bisa karena ini kan posisi laptopnya sedang mati dibongkar nanti kita ngecek maksimum memorinya itu berapa dia bisa maksimal berapa pake software ya teman teman ya pake software aida ini yang sudah terpasang sekarang ini 4 giga ddr3 12800 ini juga 4 giga teman teman 12800 juga jadi totalnya yang sudah terpasang disini adalah 8 giga nah selanjutnya untuk bagian prosesor teman teman ini kan bawaannya core i5 nih ini dia bisa di upgrade sampai core i7 atau core i7 ya untuk cara melepasnya kita lepas kabel kipasnya ini dulu kita lepas terus baut ini kita buka dulu ketika bautnya sudah diangkat semua tinggal kita angkat ini nah ini ini posisi prosesornya sudah di upgrade ke core i7 ya teman teman ya untuk yang core i5 nya ini sebentar nah ini teman teman jadi yang di tangan ini adalah yang core i5 yang di sudah terpasang ini adalah core i7 untuk cara membukanya disini ada untuk obeng min ya ini dilepas diputer diputer nanti dia akan keangkat kita akan angkat seperti ini teman teman ya seperti ini teman teman ya kita puter ke kiri sudah selesai mentok lalu kita angkat nah ini yang core i5 karena ini posisinya tadi ini sudah di upgrade dari sananya ini yang core i5 bawaannya ini ini yang core i5 contoh yang core i5 kalau yang ini core i7 teman teman ya core i7 jadi ini prosesornya bisa di upgrade ke core i7 cara masangnya gini ditaruh lagi sudah ditaruh sudah pas ini diputer lagi teman teman berarti kalau tadi muternya ke kiri sekarang muternya ke kanan nah puter ke kanan ya teman teman ya nah ini udah ini udah kencang berarti udah kepasang teman teman ya untuk lokasi harddisk nya disini teman teman ya jadi teman teman kalau mau ganti mau upgrade harddisk ke ukuran yang lebih besar ya tinggal ini dilepas aja untuk kapasitas yang lebih besar ini kan bawaannya dia 320GB atau 500GB ya ini kalau teman teman mau ganti ke yang 1TB ini bisa tinggal diganti nah seperti ini bautnya ini dilepas dulu untuk megang harddisk dibiasakan teman teman megang samping ya jangan megang ijo-ijo nya ini megangnya samping kayak gini megang RAM pun sama dibiasakan untuk megang part-part laptop itu samping sini ataupun kita megang isolator aja ini megang samping kayak gini jadi RAM ini bisa di upgrade ke 12800 untuk yang di upgrade sekarang ini kita pakenya yang 4GB 4GB 1 keping 4GB 1 keping dikalikan 2 ini jadi totalnya 8GB untuk maksimalnya berapa nanti coba kita lihat di software kalau gak sempat nanti kita taruh di kolom komentar maksimumnya dia ini bisa berapa tapi kalau dari analisa tanpa melihat software harusnya dia bisa sampai ketika dia bisa di 12800 kemungkinan dia bisa maksimumnya bisa sampai 16 teman teman tapi untuk memastikannya nanti kita cek dulu lewat software ya yang sekarang terpasang ini sudah 8GB 4GB sama 4GB yang 12800 untuk prosesornya juga ini bisa di upgrade sampai ke Core i7 ya bawaannya ini tadi ini contoh yang Core i5 nya terus harddisk nya kalau mau temen temen ganti yang lebih besar ya tinggal diganti aja bisa dia bisa sampai kayaknya 1TB bisa nah disini kalau temen temen mau nambah kapasitas harddisk tadi ya kita juga bisa nanti disini DVD nya ini nah ini DVD nya disini kan itu kita juga bisa upgrade ke SSD temen temen ya nah ini kita upgrade ke SSD jadi temen temen beli SSD nya ini SSD nya setelah beli SSD ini ini yang 120GB ya temen temen ya ini temen temen beli converter nya ini jadi nanti DVD nya ini dilepas ini yang dilepas nah ini dilepas jangan lupa tutupnya ini tutupnya ini juga dilepas ya temen temen ya nanti untuk tutup disini nah ini tutupnya yang dari DVD lamanya dilepas nanti dipasang disini ini nah jadi nanti seperti ini temen temen jadi yang SSD ini untuk Windows biar lebih cepat SSD nya ini untuk Windows nya sedangkan harddisk nya ini untuk data ya temen temen ya kayak gini kita pasang lagi temen temen untuk headsing nya sama kipas nah kalau untuk membautnya temen temen ya jangan langsung ini dikencangin jangan langsung jadi tipis tipis dulu aja yang sini tipis dulu yang sini juga tipis dulu nah yang sini sisi sini juga tipis dulu tipis gini lah nah setelah tipis tipis gini ini lalu kita kencangkan temen temen ya supaya dia nggak jomplang temen temen dan kekuatannya rata karena kalau yang ada lebih dari 2 baut gitu kita harus ini kan 3 ini 3 atau 4 itu kita harus tipis tipis dulu bautnya ya jangan lupa yang sisi VGA sini juga dibaut temen temen kipasnya juga dipasang lagi nah ketika semuanya sudah terpasang kita tinggal masang kap atasnya temen temen ya seperti ini kabelnya kita pasang lagi terus ini kabel touchpad kita pasang lagi nah jangan lupa dibaut baut semua ya temen temen yang sudah dilepas tadi ini dibaut dibaut lalu kita pasang keyboardnya setelah kabelnya terpasang kita pasang lagi ini ya oke temen temen jadi tadi yang kita lihatin RAM nya bisa di upgrade terus ini bisa diganti ke SSD dan juga ini RAM nya eh prosesor nya bisa diganti ke Core i7 ya temen temen ya nah jangan lupa temen temen yang bagian bawah tadi bagian bawah sini semua itu dibaut juga semua sudah selesai demikian temen temen videonya semoga bermanfaat Gila ke luar VIDEO sudah selesai